Shalom saudara-saudara di cuplikan videonya Deni Sumargo mengatakan bahwa di Kristen tidak ada jaminan keselamatan dan hal ini sebenarnya pernah saya bahas beberapa waktu lalu saudara bisa cek videonya dan kali ini kita mendengarkan jawaban daripada Elia Miron tentang pernyataan Deni Sumargo ini Nah, selamat Tuhan sebelumnya mari kita melihat video berikut Kristen itu tidak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga Aslinya itu Lalu benarkah bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan? Yuk, kita bahas Nah, sebelum menjawab ada atau tidaknya kepastian keselamatan di dalam kekristenan kita harus memahami bahwa keselamatan di dalam kekristenan bukanlah hasil upaya manusia tetapi pekerjaan ilahi Artinya, kita tidak bisa datang kepada Allah Iman yang kita miliki bukanlah karena kita yang memilih untuk percaya kepada Yesus Melainkan Bapalah yang menentukan kita untuk bisa percaya kepada Yesus Hal ini dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam kitab suci ketika ia berkata tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapaku Artinya, ketika kita menjadi percaya kepada Kristus itu bukan karena kita yang memilih untuk bisa percaya kepada Kristus Melainkan sebelumnya Bapak telah memilih kita untuk bisa percaya dan datang kepada Kristus Nah, pada poin tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat kepastian keselamatan dalam kekristenan Kenapa pasti? Sebab bukan kita yang menentukan tetapi Allah lah yang menentukan dan segala sesuatu yang berada di dalam kendali Allah sudah pasti akan terjadi Nah, bagi siapapun yang menyatakan bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan itu artinya Anda sedang meragukan karuninya yang telah Allah berikan kepada kita karena kita datang kepada Kristus itu bukan hasil usaha kita Melainkan pemberian Allah dan pemberian itu tidak dapat ditolak karena ia sudah memilih sejak sebelum segala sesuatu dijadikan oleh dia Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tetap berbual jahat selama hidupnya sampai akhir hayat hidupnya Apakah mereka juga akan diselamatkan? Tentu saja tidak Loh, bukan yang lain ke orang Kristen Kenapa tidak diselamatkan? Karena pada hakikatnya mereka bukanlah orang Kristen dan mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen artinya kamu diberi karunia roh kudus dan roh kudus berperan untuk menguduskan kita Ketika kamu percaya kamu adalah orang Kristen tetapi kamu tidak menghasilkan buah roh atau perbuatan hidupmu tidak kudus artinya kamu sedang berbohong Nah, juga ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen tetapi tidak ada pengudusan atau kamu tidak berupaya untuk hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan artinya roh kudus tidak bekerja dalam dirimu sedangkan bukti orang percaya adalah roh kudus bekerja dan menguduskan mereka sebab roh kudus adalah karunia bagi orang yang percaya Oleh karena itu kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima dia sebagai jurus selamat pribadimu karena jika tidak sekalipun kamu sering ke gereja kamu lakukan pelayanan KTP kamu adalah orang Kristen tapi kamu tidak sungguh-sungguh percaya baik, selamat Tuhan itu videonya sebenarnya hal ini pernah saya bahas di video saya beberapa waktu lalu atau beberapa bulan yang lalu sebenarnya bisa cek videonya dan kalau berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam kekristina sebenarnya Yesus sudah menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya berkali-kali Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya pasti masuk sorga Yesus berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus artinya tidak ada seorangpun yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus berarti hanya orang yang percaya Yesus yang bisa masuk sorga dan ini merupakan jaminan keselamatan oleh Yesus sendiri Yesus juga di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16 disana Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapak menyediakan tempat bagi orang percaya lagi-lagi Yesus menjamin keselamatan orang percaya kepadanya Yesus mengatakan dia menyediakan tempat tempat apa sorga jadi Yesus menjamin orang yang percaya kepadanya pasti masuk sorga ini merupakan jaminan saudara-saudara Tuhan jadi kalau Denis Sumargo mengatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi di dalam Kristen itu sangat keliru sekali tidak sesuai dan apa yang disampaikan oleh Ilia Miran di video tadi sangat luar biasa sekali sangat memberkati beliau menjelaskan bahwa di dalam Kristen ada jaminan keselamatan dan sekali lagi berulang kali di dalam Alkitab membicarakan tentang jaminan keselamatan bagi orang percaya bahkan ketika seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib dia berkata bahwa Yesus kalau engkau pergi ke dalam kerajaan sorga ingatlah aku dan Yesus menjawab bahwa hari itu juga dia telah bersama-sama dengan Yesus dalam Kedawas artinya Yesus menjamin keselamatan orang yang berdosa yang disalib bersama-sama dengan dia dan ini merupakan jaminan keselamatan bagi orang percaya jadi saya berulang Tuhan sekali lagi Alkitab mencatat jaminan keselamatan bagi orang percaya mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru apalagi sekali lagi Yesus 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 berulang menjamin bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal makanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang percaya kiriman Tuhan dicatat disana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia meruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal ini jaminan sebenarnya berulang Tuhan ketika Yesus bertemu perempuan Samaria lagi-lagi Yesus memberikan jaminan bahwa ketika perempuan Samaria ini percaya kepada Tuhan Yesus maka perempuan ini diberi air hidup dimana air itu air keselamatan dan disana tidak ada lagi dahaga saudara ke dalam Tuhan ini juga merupakan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jadi di dalam Kristen ada jaminan keselamatan di dalam Kristen orang yang percaya kepada Yesus dijamin masuk syurga yang terpenting adalah percaya bahwa Yesus selamat taat akan firman Tuhan hidup di dalam kasih selamat Tuhan ya tapi bukan berarti kita taat firman Tuhan ya sebagai cara kita untuk mendapat keselamatan tidak selamat Tuhan kita hidup dalam kasih kita melakukan hal yang baik itu buah daripada keselamatan kita artinya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan jadi kita juga harus hidup di dalam Tuhan jadi hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam kasih hidup melakukan hal-hal yang baik memperkatakan perkataan yang baik yang benar yang memberkati jadi sekali lagi bahwa di dalam Kristen ada jaminan keselamatan tidak seperti dengan apa yang ditabatkan oleh ini Sumargo nah sederhana Tuhan selebihnya saudara bisa tanggapin sendiri silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar apakah menurut saudara di dalam Kristen ada jaminan keselamatan atau tidak silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar berikan tanggapan atau komentar yang baik yang positif yang membangun terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan nah saudara ulang Tuhan saya tidak terlalu panjang menyampaikan pesan melalui video ini kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua kemudian selamat menikmati